Halo, selamat datang di channel is the barbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mas Mimini yang akan membahas alur cerita prediksi untuk episode selanjutnya Dimana diadakan sebelumnya, kita baru saja disuguhkan dengan si Arman yang saat ini berhasil untuk melabui si Ken dan juga Maudie Tetapi alhasil Kendra Wilantara saat ini masih menyelidiki siapakah dalang dari semua ini yang sudah benar-benar akan mencelakai si Maudie Di sisi lain saat ini Tante Anita yang sudah mengetahui bahwa Arman sudah mencoba untuk melakukan kecelakaan terhadap si Maudie Lalu apakah Arga Dana yang saat ini sudah membebaskan Tante Dinda dan berusaha agar keluarga Arga Dana dan juga Wilantara tidak berseteru kembali Tetapi yang kita inginkan saat ini Tante Dinda yang benar-benar sudah membuat kita jengkel sekali Lalu apakah diadakan berikutnya Kendra Wilantara bakalan mengetahui semuanya guys Tentang orang yang sudah mencelakai si Maudie tetapi Gatot alias gagal total Dimana saat ini Atar dan juga Madina serta Diena Yang saat ini masih menutupi tentang keberadaan Rian yang pada waktu itu pernah mendekati si Madina Hingga sampai pernikahan pun mereka gagal gara-gara si Atar Dan dengan berikutnya mungkin Tante Emily bakalan sedih banget setelah mengetahui bahwa putranya Yang saat ini ia lahirkan ternyata dan ternyata anaknya tersebut harus mengalami kelainan Tapi sebelum lanjut guys, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dan baru menyemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Di adegan berikutnya juga kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang lebih seru lagi Yang berkemungkinan ketika Arga Dana bakalan melihat si Arman dan juga si Hari sedang berduaan nih guys Dan tentunya Arman saat itu tidak sadar dikalau Arga Dana melihat dirinya dan juga si Hari sedang bersama Dan tentunya saat ini Arga Dana masih menyimpan rahasia Dimana bahwa saat ini Arga Dana sudah melihat semuanya Dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Arman dan juga si Haris tersebut adalah kakak beradik Nah guys seperti biasa Mas Mimin ingin absen dulu nih Kalian penggemar sinetron love story the series dari daerah mana aja Silahkan absen di bawah kolom komentar ya guys Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Karena di isi video ini Mas Mimin Samin mempredisi alur cerita untuk antipsod selanjutnya Dan mari kita doakan buat pemain dan para kru sinetron love story the series Agar selalu diberikan kesehatan Dan juga dimudahkan rezekinya amin amin ya robal alamin Serta kita doakan supaya sinetron love story the series Terus maju dan terus bisa berkembang Hingga bisa memberikan dan bisa bertengger di rating nomor 1 amin Lalu apakah di adegan-adegan berikutnya Wilantara dan juga Arga Dana bakalan bertemu guys Pasalnya Wilantara tidak akan goyah Dan tidak akan tertipu oleh pembicaraan si Dinda Bahwa Dinda tersebut saat ini memang Ingin sekali mengadu domba antara Wilan dan juga Arga Dana Alhasilnya saat ini Wilantara dan juga Arga Dana sudah bertemu Dan saling menjelaskan bahwa kesalahpahaman ini semua Hanyalah karena si Dinda Tetapi dengan lapang dada Arga Dana yang saat ini Memaafkan semua kesalahan Dinda Dan saat ini pun Arga Dana menginginkan Dikalau keluarga Arga Dana dan juga Wilantara tetap akur Dan tanpa ada hasutan dari orang-orang lain Saat ini keluarga Arga Dana dan juga Wilantara benar-benar mendapatkan wasalah Karena Tante Dinda Sudah berbicara kepada Wilantara bahwa Dinda benar tidak bersalah Padahal Dinda tersebut sudah dicabut gugatannya oleh Tante Safira Lalu apakah Wilantara dan juga Arga Dana bakalan adem ayem seperti ini terus guys Di sisi lain Dinda dan juga Safira saat ini bakalan memanas kali Dan hal ini bakalan berdampak ke Wilantara dan juga Arga Dana Nah guys mungkin sekian dulu ya Info yang dapat Mas Mimin sampaikan Kurang lebihnya Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan diakhiri diutup wabila shafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!